Hai Assalamualaikum guys hari ini kita mau pasang modul Mazda C5 tahun 2012 ya guys ini belum otomatis masih manual ya tombolnya masih lipat dari dalam ya guys kita coba pasang modul otomatisnya di bagian door trim sebelah kanan ya guys Oke guys kita buka dulu panel yang disini kita buka bautnya ada disitu di dalam oke guys kita buka lagi disini ada baut kita angkat aja ya 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 ini kita lepas soketnya dulu guys oke originalnya mobil kita lepasin dulu oke oke guys ini barangnya merek ISM dia udah tinggal colok-colok aja ya guys gak ada yang dipotong kabel atau jumper udah soket-soket ya soket-soketnya oke guys ini mobilnya oke oke guys kita buka dulu soket locknya kita pasangin punya kita udah soket-soket ya guys ini kita pasang dulu soket free tracknya free tracknya kita pasang soket window-nya kita pasang soket window-nya oke oke guys ini pemasangan soketnya udah selesai kita pasangin lagi soketnya sesuai yang tadi kita lepas ini kita pasang modulnya guys kita pasang udah tinggal colokin kita pasang dulu bau-nya guys kita pasang lagi kita pasang lagi penutupnya ini kita udah selesai masang modulnya kalau harus setting window nya ya guys dia kalau habis dipasangin modul dia window nya gak otomatisnya turun caranya begini guys kita onin dulu kita turunin manual full kita naikin full tahan 10 detik ya guys oke kita coba langsung mau otomatis kalau ini khusus master ya guys ya oke guys kita coba pakai remote dia otomatis tutup kita buka dia otomatis terbuka selera orang sih guys kadang-kadang orang ada yang mau pakai buka pakai remote ada yang pasti kita on kontak oke guys dari sini juga bisa kita kunci dia otomatis kita buka dia otomatis terbuka untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini ya guys terbuka 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 terbuka